Golok Sakti Jilid 13. Kim Hang Jie Si Lincah Nakal Hotiong Jong masih tetap membisu dengan tundukan kepala, seakan-akan ia lebih suka memandang bayangannya si Nona di mana air daripada melihat wajah aslinya. Hal mana membuat si Nona tidak sabaran, tangannya yang halus dan menyiarkan bau harum telah memegang janggutnya si pemuda didongaki. Hai kau jangan begini macam lihat aku, kita dapat berunding bagaimana baiknya. Berunding dalam hal apa memotong Hotiong Jong? Ayah sebenarnya hendak membunuh kau, jawab si Nona. Tapi aku sudah mencegahnya, sebab aku ada mempunyai lain maksud terhadap kau. Bagaimana dengan KHO Toako si pemuda menyimpang dari pembicaraan Seng Giok Chin mendeluh juga hatinya, tapi ia terpaksa menjawabnya. HMM peristiwa KHO Kia dengan pelayanku KHO Kia sebenarnya agak mengherankan. Pelayanku amat cinta kepada KHO Kia yang bertubuh lucu itu. Berdua sudah sama-sama terbang meninggalkan rumahku, pada saat Ciu In dengan KHO Kia hendak. Meninggalkan rumahku, aku telah memberi banyak uang kepada Ciu In. Aku tidak tahu mereka itu sudah terbang kemana. A-A-A-A itu baik sekali mengejek Hotiong Jong, KHO Toako seumur hidupnya sendirian saja, sekarang sudah mendapatkan jodohnya, betul-betul aku mimpi pun tidak menyangka akan kejadian itu. Tapi aku sudah berjanji dalam tempo tiga hari akan berjumpa dengannya. Kau jangan memikirkan diri lain orang pikirkan dirimu sendiri saja. Rasanya, aku sendiri tidak akan kawin aku akan hidup seperti Tok K. Hei, apa hubunganmu dengan Tok K? Ya, sebenarnya aku tidak enak hati terhadap Tok K itu. Ia sudah mengajari aku ilmu silat yang istimewa, tapi aku masih membunuhnya juga. A-I-I-I. Kata-katanya dipotong oleh Nona Seng. A-I-I-I, kenapa sih baiknya aku sudah menanam mayatnya sebagai perasaan? Terima kasihku, Seng Giok Chin bersenyum urung mendengar bicaranya Hotiong Jong. Sekarang hatiku sudah merasa lega, katanya. Lega lantaran apa tanya si pemuda heran? Lega karena sekarang aku mendapat kepastian kau ada seorang pembasmi kejahatan dan kekejaman tadi pagi, hampir-hampir saja aku membunuh kau karena aku melihat gaya seranganmu seperti ilmu serangannya Tok K, musuh suhuku. Hotiong Jong menatap wajah si gadis dengan tidak berkata-kata. Kau tahu, kata pula si Nona. Lantaran gara-gara kematian Tok K telah menyeret dua orang ku menemukan ajalnya. Bukan mayatnya aku sudah tanam, bagaimana bisa menyeret dua orangmu tanya Hotiong Jong heran? Itulah karena si ular kumbang tamkek yang konangan jawab si gadis. Kami ada mengiring orang ke kuil di mana kau berdua, di bawah pimpinannya si ular kumbang, yang telah memberitahukan kepada kami halnya Tok K dengan kau ada di situ. Tidak taunya kau dengan Tok K sudah tidak ada pula dalam kuil itu, hanya yang terlihat oleh si ular kumbang darah berceceran di lantai. Dalam penyelidikannya lebih jauh kedapatan olehnya satu kuburan di samping kuil Tampaknya baru saja orang mengubur mayat di dalamnya si ular kumbang dengan orang-orangnya untuk membongkar kembali kuburan itu dan ia dapatkan mayatnya Tok K dengan kepalanya yang sudah terpisah. Hotiong Jong tampak kerutkan alisnya mendengar penuturan si Nona. Setelah si ular kumbang kaget sebentaran, meneruskan si Nona, dilihat olehnya senjata bandrengan Tok K yang seperti bola ia lalu ambil benda itu dan dikocok-kocok didekatkan ke kupinya. Tidak terdengar apa-apa isinya. Dalam penasaran ia sudah kocok-kocok pergi datang lagi benda itu hingga terbuka sebuah lubang, ia lihat di dalamnya seperti tidak ada apa-apa. Dasar dia harus mati, bolehnya dia ini sudah memasukkan sebuah jarinya ke dalam lubang tadi. Berbareng jarinya dimasukkan matanya tampak terbelalak dan menjerit perlahan, kemudian telah rubuh dengan tidak ingat lagi dirinya untuk selama-lamanya lah telah mati di situ juga. Si Nona berhenti sampai di sini dan mengawaskan wajah Hotiong Jong yang tampan menawan, dua pasang metel telah kebentrok lagi. Dua-duanya berdebar hatinya. Lantas bagaimana Hotiong Jong menanya? Seolah-olah dengan pertanyaan itu ia hendak menekan debaran hatinya. Setelah mengerlingkan matanya dan bersenyum memikat, Senggyiok Chin meneruskan ceritanya. Salah satu anak buahnya melihat si ular kumbang rubuh, sudah lantas turun tangan hendak menolonginya, tapi, ketika tangannya menyentuh tubuhnya dia pulantas membelalakan matanya dan kemudian rubuh mati. Itulah tentu karena racun ularnya Tok Kei yang berbisa, nyeletuk Hotiong Jong. Ya, rupanya begitu. Maka, setelah melihat kejadian berbahaya itu, yang lain-lainnya tidak berani menyentuh badannya dua korban itu dan lalu melaporkan ke rumah. Kami lalu mengirim si Raja Wali Bota Ieyong ke sana untuk mengurusnya, Hotiong Jong terdengar menghela nafas. Kalau dipikir, perbuatanku membunuh Tok Kei memang kejam, akan tetapi kalau mengingat bahwa perbuatanku itu untuk membebaskan sesama manusia dari keganasannya aku tidak merasa menyesal. Dia sudah mati tapi Tok meminta dua orang korban, sungguh kematiannya itu tentu membawa penasaran. La berkata demikian teringat akan dirinya sendiri yang tidak lama lagi juga akan meninggalkan dunia yang fana ini karena racun berbisa dari Tok Kei. Tampak mukanya muram dan berduka sekali. Seng Giok Chin melihat Hotiong Jong berduka dikiranya ia merasa cemas direndam di situ, maka ia lalu berkata, Kau sabar saja dahulu. Kabar tentang kau ditahan dalam tahanan di sini telah kami uarkan, nanti diam-diam ada orang yang menyaksikan kau di sini, setelah itu nanti aku akan melepaskan padamu. Hei, dari sebab apa kau mau melepaskanku? Karena kami perlu memakai tenagamu, Hotiong Jong geleng-gelengkan kepala. Meskipun jiwaku hanya tinggal semalam lagi, aku tidak mau mengerjakan urusan kalian. Ah! Ia tak dapat melampiaskan kata-kata. Sebenarnya ia hendak berkata bahwa Nona Seng memang seorang yang baik, tapi ada seorang jahat. Tidak mau diperalat oleh seorang jahat. Hanya saja ia tidak mau berterus terang pada Seng Giok Chin. Kau khawatir kalau Nona itu menjadi berduka. Kau jangan khawatir, ayahku tak nanti menyuruh kau berbuat. Hotiong Jong menggeleng-gelengkan kepala saja, seolah-olah ia sudah menolak dengan pasti keinginannya orang yang hendak memperalat dirinya. Seng Giok Chin kecewa kelihatannya. Parasnya menjadi berubah sungguh-sungguh. Nah, kalau begitu aku tidak hendak minta pertolonganmu lagi. Aku sekarang pergi, harap saja aku dapat menengoki kau lagi di sini selekasnya. Sambil berkata Seng Giok Chin melepaskan rantai yang dipegangnya tadi dan mendorong pundak si pemuda, seolah-olah yang mengambil karena kehendaknya. Sebentar lagi si jelita sudah lenyap dari pemandangan Hotiong Jong, setelah lebih dulu terdengar suaranya pintu besi yang ditubruk. Hotiong Jong menghela nafas. Ihm, sebenarnya dia mau suruh aku bekerja apa ia menggerendeng sendirian. Terdengar suaranya Cho Kang Chai berkata, Hei, bocah, kau tak perlu bersusah hati. Nona itu kelihatannya mau memperalat kau tapi kau juga sebaliknya dapat memperalat mereka. Hotiong Jong terkejut sejenak. Hektometer, kau orang tua mana tahu urusanku? Jawabnya kemudian. Urusan apa? Aku karena Nona Seng telah membunuh Tok K. Kenapa karena Nona Seng, kau membunuh orang yang telah menurunkan pelajaran padamu? Hotiong Jong menghela nafas. Cholope kau tidak tahu, Nona Seng itu hatinya sangat baik, beberapa kali dia telah mengulurkan pertolongan padaku. Maka untuk membalas budinya, aku tak dapat menolak permintaannya. Cuma saja, aku tidak ingin diperalat oleh ayahnya yang jahat. Bagaimana aku harus berbuat? Kalau untuk Nona Seng, sekalipun aku harus mengorbankan diriku, aku rela untuk membalas budinya yang besar. Kau belum menjawab pertanyaanku, kenapa kau membunuh Tok K. Ya, aku membunuh dia karena pertama hendak melenyapkan kekejamannya terhadap sesama manusia dan kedua ingin membantu Nona Seng menyingkirkan musuhnya. Oh, begitu? Sayang kau tak dapat membesarkan tubuhnya untuk mendekati aku di sini, aku masih ada mempunyai cerita yang akan membuat kau kagum. Ho Tiong Jong tidak perhatikan bicaranya Cho Kang Chai, sebab pikirannya melayang kepada Nona Seng, si cantik jelita yang telah membuang budi kepadanya pikirnya, ayah Nona Seng benar-benar hendak memperalat dirinya, maka juga jiwanya dikasih tinggal hidup, melihat sendiri macam apa ayahnya si Nona itu, ia yakin dirinya akan dipakai untuk melakukan kejahatan, lah merasa cemas Nona yang begitu baik budi mempunyai ayah yang demikian jahat. Di lain pihak semua tetamu memikirkan jiwanya Tiong Jong. Entah siapa yang membocorkan, semua orang telah tahu bahwa Ho Tiong Jong ditahan dalam kamar tahanan yang berair. Kim Hang Jie yang memang sehaluan dengan Seng Giok Chin sudah tahu di mana Ho Tiong Jong ditahan, ialah diberitahu oleh yang disebut belakangan. Hanya saja Seng Giok Chin tidak memberitahukan hal yang sebenarnya mengapa Ho Tiong Jong ditahan tidak dibunuh. Sementara itu si Raja Wali Bota Ieyong sudah kembali dari perjalanannya membereskan kematiannya si ular kumbang. Ia kembali dengan membawa senjata bandringannya Tok Kialah bola yang di dalamnya ada tersimpan ular berbisa yang telah menggigit jarinya si ular kumbang hingga binasa. Benda ini ada sangat berbahaya, maka setelah diperiksa oleh Seng Po Chu, sesuai dengan usulnya si Raja Wali Bota benda berbahaya itu ditanam di tempat yang jarang dilalui orang. Sekarang kita ajak pembaca menengok keramaian orang pukul Lui Tai. Pada waktu itu yang menjadi wakil Tai Chu ada orang shihob bernama Ye A. Ia seorang berpengawakan tinggi besar dan gagah sekali, ditambah dengan mukanya yang penuh berwok tampaknya ia beroman bengis, ia perkenalkan namanya pada sekalian tetamu kemudian menyilahkan orang yang berminat naik ke atas Lui Tai. Lama tidak ada orang yang menyambut undangannya itu, tiba-tiba seorang pemuda yang berpengawakan tegap dan gagah bangkit dari duduknya dan jalan menghampiri ke panggung Lui Tai itu. Kiranya ada, Hoan Xiang Jie, seorang jago pemuda dari Kun Lumpai. Ia jalan melewati Seng Giok Chin dan Kim Hoan Jie duduk menonton dan bersenyum ke arah dua nona elok ini, yang telah disambut dengan senyuman juga hingga membuat hatinya Hoan Xiang Jie sangat girang. Matanya tampak menatap pada Seng Giok Chin saja sambil terus bersenyum. Nah dia terus-terusan melihat kau saja encik Giok, kata Kim Hang Jie sambil mengutik lengan Seng Kawan seharusnya jangan lupa kasmilah yang supaya dia peroleh kemenangan. Sujennya semakin menyolok saja memikat hati jika nona Kim sedang tertawa. Nona Seng yang digodai Seng Kawan pelototkan matanya. Adik Long, kau nakal, kata Seng Giok Chin sambil mencubit pelahan lengannya Kim Hang Jie. Ihai, kau kenapa mencubit aku, teriak Nona Kim pelahan sambil tangannya mengusap-usap lengan yang dicubit barusan seperti yang kesakitan. Sebentar aku akan suruh dia membalas mencubitmu, dia siapa, adik Hang? Dia, Janih, nah kau lihat dia sudah lompat naik ke atas panggung. Kembali Seng Giok Chin hendak mencubit adik Hangnya yang nakal, tapi Kim Hang Jie sudah mengegos sambil ketawa cekikikan. Awas ya, ada satu waktu aku nanti bikin perhitungan denganmu, kata Seng Giok Chin sambil bersenyum. Kedua gadis Elok yang merupakan kembangnya di antara semua gadis yang ada di situ, terus bercanda sambil ketawa-ketawa. Hoan Siang Jie yang sudah berada di atas panggung melihat mereka sudah menjadi senang hatinya karena mengira bahwa dua gadis itu ada ketarik pada dirinya. Hoian menyambut kedatangannya Hoan Siang Jie dengan hormat. Meskipun ia tahu bahwa Hoan Siang Jie masih mudah belia, akan tetapi karena tahu anak muda itu ada dari partai Kunlunpei, tidak berani sembarangan memandang rendah. Aku gerang saudara Hoan ada minat untuk naik di atas panggung, demikian katanya ketika Hoan Siang Jie sudah berhadapan dengannya. Saudara Iho, harap kau nanti tidak mencela kejelekannya kalau sebentar aku perlihatkan padamu. Tanda petik. Demikianlah, keduanya setelah mengucapkan perkataan-perkataan Sungkan, lantas mulai bergerak dengan tangan kosong. Hoan Siang Jie tahu lawannya bertenaga sangat kuat, maka ia tidak berani keras lawan keras. Serangan-serangan Hoian hebat dan menakutkan, karena anginnya saja sudah begitu kuat menyambernya. Meskipun begitu ia berkelahi dengan hati-hati, karena tahu lawannya bukan lawan sembarangan. Demikian keduanya saling serang dengan seru. Tampak Hoian mendesak lawannya dan tidak memberikan kesempatan untuk membalas menyerang, tapi Hoan Siang Jie telah beri perlawanan yang tenang sekali, ia kelihatan sangat gesit dan lincah sekali, badannya terputar-putar mengelilingi panggung untuk membebaskan diri dari serangan Hoian yang lihai. Caranya ia beraksi sangat menarik perhatian hingga banyak penonton yang bersimpati kepadanya. Kim Hang Jie gembira nampak jalannya pertandingan yang meski kelihatannya hebat dan seru tapi tidak telengas dan menggiurkan jiwa. Maka ia berkata dengan pelahan pada Seng Giok Chin. Enci Giok, ini baru yang dinamakan mengadu kepandayan mengumpulkan sahabat yang sejati. Hu Chong yang melihat mereka kasak kusuk mata alapalapnya mengawasi saja pada si cantik Seng Giok Chin. HMM, pertandingan apa ini tidak menggerakkan semangat sama sekali demikian ia menyelak. Seng Giok Chin mendeluh hatinya mendengar perkataannya Hu Chong, apalagi melihat ia terus-terusan mengawasi dirinya sudah makin jemus saja. Dengan tidak mengambil peduli kepadanya, Nona Seng berkata pada Kim Hang Jie. Adik Hang, kau benar. Coba lihat dia punya bermainan silat, benar-benar Kun Lun Pei tidak sembarangan mendidik orang-orangnya. Dia gagah dan lincah. Kalau sebentar dia mengeluarkan kepandayannya betul-betul rasanya Ho Jan tidak sampai 30 jurus sudah kena dikalahkan olehnya. Enci Giok pandanganmu tepat sekali, biar kita lihat bagaimana kesudahannya dua jago itu bertanding. Hu Chong mendengar dua gadis itu pada memuji dirinya Hoan Xiang Jie, cepat tarik pulang celaannya tadi dan berkata, Titik. Memang betul, ilmu silatnya orang si Hoan itu tinggi dan bagus sekali. Lo berkata demikian untuk membuat senang hatinya dua gadis elok itu, karena ia sangat naksir kepala mereka. Hanya saja ia tidak mengingat akan mukanya yang buruk dan tingkahnya yang menyebalkan, hingga gadis mana juga jemuk kepadanya. Di atas panggung, Hoan Xiang Jie dapat kesimpulan bahwa lawannya seperti yang menghendaki pertandingan sampai 30 jurus, kemudian diganti dengan pertandingan menggunakan senjata. Oleh sebab mana, ia tidak balas menyerang lawannya, hanya berkelit berputaran di atas panggung. Benar saja akhirnya pertandingan dinyatakan seri setelah melewatkan 30 jurus. Mereka tampak ketawa-tawa dan saling memberi hormat. Kemudian pertandingan dilanjutkan dengan menggunakan senjata. Hoan menggunakan senjata sepasang pentungan, selang Hoan Xiang Jie sebilah pedang untuk mempertahankan kehormatannya. Ketika Hoan mencoba sepasang pentungannya kedengaran suara wutwat suatu tanda bahwa tenaga dalamnya orang si Ho tak boleh dipandang enteng. Juga Hoan Xiang Jie mencoba kibas-kibaskan pedangnya, juga lelah perdengarkan suara nyaring dan angin santar. Jagokun Lun Piu berdiri tegak dengan pedang dirapatkan pada sikutnya, kemudian sendai pedang dimiringkan mengacung ia mempersilahkan lawannya menyerang terlebih dahulu. Dalam pertandingan ini Hoan Xiang Jie menggunakan ilmunya yang dinamai tanduk naga menggempur, yang mempunyai dua daya guna, ialah menjaga diri dan menyerang. Satu ilmu yang sangat diandalkan dalam partainya juga Kun Lun Piu ada menurunkan pada anak muridnya ilmu yang dinamai Tian Leongi Hengkeng atau berjalannya tenaga naga sakti suatu ilmu serangan yang dasyat sekali. Hoan tidak berani sembarangan menyerang, ia menggunakan sepasang pentungannya dengan sangat hati-hati. Belum beberapa lama bergebrak lantas terdengar suara tengkilaunya sebilah pedang. Hoan Xiang Jie telah menyontek pentungan lawan gerakan itu tampaknya sederhananya, akan tetapi mengandung tenaga kekuatan yang tidak diduga-duga, sebab pentungannya Hoan yang tersontek hampir saja terlepas dari cekalan tidak heran kalau seorang si Hoan menjadi kaget dibuatnya. Seng Giok Chin kagum melihat gerakan Hoan Xiang Jie itu, maka ia berkata kepada Kim Hang Jie. Adik Hang kau lihat, apa salah kalau pandangan kuda akan merupakan pendekar ternama di kemudian hari? Lihat dia punya mata, semangat dan kemasan digunakan serentak dalam penyerangannya, betul-betul hebat. Tanda petik. Kim Hang Jie kerutkan alisnya yang lentik menarik. Ya, katanya, kalau sontekan demikian saja tidak dapat memainkannya, mana dapat dia masuk dalam rimba persilatannya? Hoan sudah keteter, untung baginya guakang, tenaga luar, cukup mahir, hingga menggunakan pentungannya untuk menjaga diri terus-terusan biarpun bagaimana hebat serangan lawan, ternyata tak dapat menembusi pertahanannya. Ia dapat mewaraskan dirinya pada pertandingan persahabatan, tidak mau berlaku nekat-nekat dan yang tidak ada perlunya. Hoan Siang Jie berdasarkan latihan Iwekeng amat memperhatikan musuhnya punya gerak-gerik, kalau musuh menyerang pasti ia balas menyerang dengan kontan, tapi kalau lawannya diam ianya hentikan serangannya. Di antara tetamu yang menonton, banyak yang menilai bahwa Hoian bukan tandingannya Hoan Siang Jie. Penonton kini hanya tinggal menunggu, bagaimana sebentar kalau orang Sihoan itu menghadapi Pekbu Taishu yang mendapat gilirannya menggantikan Hoian, apakah ia sanggup menandinginya atau tidak. Pekbun Taishu juga kelihatan sudah bersiap-siap bangkit dari duduknya. Sengeng yang melihat sahabat karibnya hendak naik panggung sudah berkata, Taishu orang itu benar bagus ilmu silatnya. Apakah Taishu hendak menempurnya? Pekbu Taishu sudah hendak menjawab, tapi urung karena melihat ke atas panggung berkelahi tampak Hoian sedang marah-marah katanya. Aku sudah menerima pelajaran istimewa dari Kunlumpai. Ilmu silatmu tinggi. Aku mulai hari ini tidak akan melupakan untuk pelajaranmu ini. Hoian berkata sambil lompat turun dari Luitai. Rupanya Hoan Xiangjie keterlaluan mengocok Hoian yang sudah tidak berdaya, maka telah membuat orang Siho itu marah dan mengucapkan kata-katanya tadi. Kau Sengke, susioknya Hoan Xiangjie melihat kejadian tersebut telah mengkerutkan alisnya dengan tidak berkita apa-apa. Senggeok Chin melihat Pekbu Taishu yang akan naik panggung diam-diam dalam hatinya mengeluh. Hoan Xiangjie mana dapat melayani Pekbu Taishu yang ilmunya tinggi? Maka ia tidak bernapsu untuk menontonnya, lalu bangkit dari duduknya berjalan pulang ke rumah. Kim Hangjie tidak membiarkan Nona Seng pergi begitu saja, maka ia sudah lompat mengejar. Enci Giyok kau mau kemana? Tanyanya sambil memegangi lengan orang. Seng Giyok Chin tidak menjawab. A-a-a, aku tahu, katanya lagi Kim Hangjie, kau tentu mau menengoki Tiong Jong dalam kamar tahanan berair, bukan Seng Giyok Chin bersenyum. Aku ikut, kata Kim Hangjie. Seng Giyok Chin anggukan kepalanya. Mereka kemudian jalan sama-sama menuju ke tempat tahanan Ho Tiong Jong. Tidak berapa lama mereka sudah sampai ke tempat tujuannya. Sambil menunjuk pada pintu besi, Seng Giyok Chin berkata, Nah, di dalam kamar itulah Ho Tiong Jong ditahan. Mari kita masuk, Kim Hangjie mengajak seraya menarik tangannya Seng Giyok Chin menghampiri pintu besi tadi. Pintu dibuka, mereka berjalan mensuk dan melihat dari atas tangga ke bawah Ho Tiong Jong kelihatan sama sekali tidak takut matilah masih berdiri tegak direndam dengan air hingga dadanya. Adik Hang, tuh dianya Ho Tiong Jong kata Seng Giyok Chin sambil menunjuk dengan jarinya. Kim Hangjie mengawasi ke arah yang ditunjukkan, benar saja Ho Tiong Jong ada di sana. Mari kita turun nona Kim mengajak. Dia suka marah-marah, kalau nanti dimarahi dan angkar kaki, aku tanggung jawab, ia jawab Seng Giyok Chin. Kim Hangjie kerutkan alisnya bersenyum. Kalau betul dia berani berbuat begitu kepadaku awas, aku nanti tinju mukanya, baru dia tahu rasa, katanya dengan jenaka sekali. Seng Giyok Chin yang merasa geli dengan kelakuannya Seng kawan telah menekap mulutnya yang mungil menahan ketawanya. Mereka lalu turun ke bawah, tapi Seng Giyok tidak turut menghampiri ketika Kim Hangjie nyelonong terus mendekati Ho Tiong Jong. Ho Tiong Jong kenali Seng Dara, ada Kim Hangjie, tapi ia pura-pura tidak tahu, ia tinggal diam saja. Terdengar Kim Hangjie menegur. Hei, kau ini apa bukannya yang bernama Ho Tiong Jong? Betul aku Ho Tiong Jong. Kau siapa? Aku Kim Hangjie jawabnya bersenyum sepasang sujennya memain karenanya. Ho Tiong Jong menatap wajah si gadis sebentar lalu tundukkan kepalanya. Aku mau tanya kau, apakah kau takut mati tidak? Kim Hangjie menanya lagi. Ho Tiong Jong membisu. Hei, aku tanya kau, apakah kau tuli tidak menjawab? Ho Tiong Jong mendeluh hatinya, tapi ketika menatap parasnya si nona yang ramai dengan senyuman amarahnya lumer seketika. Ya, jawabnya, aku bukannya orang luar biasa, mana tidak takut mati? Pikirnya Ho Tiong Jong, dengan menjawab begitu si nona akan membukai rantai dan totokan pada tubuhnya, kemudian ia bisa merdeka lagi larla untuk membantu nona di sampingnya yang dahulu pernah berbuat baik kepadanya. Tapi ia tidak tahu pikirannya Kim Hangjie ada lain si nona pikir, kalau Ho Tiong Jong menjawab tidak takut mati ia akan membuktikan matanya menghajar pemuda itu. Keduanya menjadi salah paham dalam anggapannya masing-masing. Si nona tiba-tiba unjuk rumen serius, ia mendekati Ho Tiong Jong tangannya diangkat seakan-akan yang hendak menghajar mukasi anak muda itu. Ho Tiong Jong melihat kelakuannya Kim Hangjie telah tertawa. Nona Kim, katanya, kalau kau mempunyai keberanian teruskanlah tanganmu memukul diriku. Aku tak dapat menipu dan berkata bohong kepadamu. Kim Hangjie melengah ia tarik pulang tangannya sebentar and akan kemudian secepat kilat tangannya digerakkan memukul leharnya. Seng Giok Chin yang menyaksikan itu sudah menjadi sangat kaget. Cepatlah ia menghampiri dan menarik tangannya Kim. Hangjie diajak berlalu dari situ. Dengan tergesa-gesa mereka naik tangga dan kemudian menggabruti pintu tahanan. Kiranya pukulan tadi dari nona Kim bukannya pukulan yang membinasakan sekalipun kelihatannya dilakukan dengan hebat sekali. Pukulan itu justru yang membuka totokan pada jalan darahnya si pemuda. Ho Tiong Jong tidak menyangka akan kejadian itu, hingga diam-diam bukan main girangnya. Kiai ia sudah bisa gerakan lagi tubuhnya dengan leluasa. Seng Giok Chin dan Kim Hangjie setelah berada di luar. Telah membicarakan halnya Huchong punya kelakuan dan pertandingan Ho Asyangjie dengan Puk Buta Isu bagaimana kesudahannya. Kelakuannya Huchong sangat ceriwis, metunya yang seperti alap-palap selalu mengawasi orang, hanya muka tidak bosan-bosannya, maka keduanya telah mengambil keputusan untuk seberapa bisa menjauhkan diri dari Huchong dan tidak mau mengajak bicara pula. Selagi mereka sedang enaknya berjalan hendak ke tempat pertandingan pula, tiba-tiba ada satu bayangan meluncur datang. Kiranya bayangan itu ada Huchong yang mereka sangat benci. Hei, nona-nona kemana saja kalian pergi tanyanya sambil cengar-cengir. Menurut keputusan mereka berdua, memang sudah tidak kepinginan lagi bicara dengan orang ceriwis ini, akan tetapi karena ingin mengetahui kesudahannya pertandingan Puk Buta Isu dengan Ho Asyangjie, maka Kim Hangjie terpaksa tekan rasa ditemuinya dan menanyakan pada orang shilhu itu halnya pertandingan Puk Buta Isu dengan Ho Asyangjie. HMM. Jawabnya, dengan nada suara tidak enak. Benar. Puk Buta Isu sudah bertempur dengan Ho Asyangjie akan. Tetapi kelihatannya ia menempur lawannya secara main-main saja. Seng Giok Chin mendengar itu, dalam hatinya berpikir, mungkin kesudahan itu atas pesan ayahnya, yang tidak ingin melukai hatinya Kun Lun Pei, jangan menambah musuh lagi yang tidak ada perlunya. Demikian, Seng Giok Chin lalu mengajak kawan-kawannya untuk pergi ke lapangan adu silat untuk menyaksikan pertandingan selanjutnya. Ketika mereka lewat di tempatnya Ho Asyangjie, Nona Seng bersenyum dan manggutkan kepalanya, yang telah disambut dengan gembira oleh pemuda kosan itu. Tapi Hu Chong yang melihatnya merasa cemburu, lantas saja keluarkan perkataannya yang mengejek. Siaw Yap benar-benar jempol ilmu silatnya Kun Lun Pei tak usah malu diwakili olehmu. Nah sutra yang indah itu yang didapatkan sebagai hadiah tadi kini boleh diterimakan kepada Nona Seng. Ho An Xiangjie memang ada menantikan Nona Seng maka ia tidak mengubris kata-katanya Hu Chiyong tadi ia hanya menerimakan sutra hadiah dari kemenangan dalam pertandingan kepada Nona Seng. Kong Su Jin, yang tertua dari Im Yang Xiangkiam, tiba-tiba telah mendengarkan suaranya berkata. Ya, aku Kong Su Jin, juga hendak naik panggung untuk mendapat segeblok kain sutra yang akan kuhadiahkan kepada Nona Seng. Hahaha, para tetamu yang mendengarnya menjadi melengat. Perkataannya Kong Su Jin itu sungguh kasar sekali sebab tidak seharusnya ia berkata demikian kalau memang hatinya ada niatan untuk memikat hatinya putri dari Seng Po Chiu. Kelakuannya dengan otomatis tampak menjemukan matanya terus-menerus mengawasi pada si jelita Seng Giok Chin. Kim Hangjie sebal melihatnya, ketika ia melirik pada Hu Chong, tampak pemuda muka buruk ini unjuk sikap yang gusar sekali. Wabahnya berubah bengis dan menakutkan matanya bersinar buas mengawasi pada Ho An Xiangjie yang tengah menerimakan geblokan sutra kepada Nona Seng. Diam-diam Kim Hangjie menghela nafas. Pikirnya, karena banyak pemuda yang setolong Hu Chong ini, maka di dunia sering terbit keonaran yang tidak diingini. Perkataan Kong Su Jin dibuktikan dengan melompat naiknya ia ke atas panggung, hingga si hati Hu Chong melototkan matanya lebar-lebar, kemudian ia anjurkan kawannya bernama Hui Seng Kang untuk melayani Kong Su Jin. Hui Seng Kang lalu minta permisi pada Seng Po Chiu untuk ia melayani Kong Su Jin, untuk mana Seng Po Chiu tidak berkeberatan. Kau juga ingin naik panggung, boleh saja, kata Seng Po Chiu sambil mengurut-urut jenggotnya, tapi aku harap kalian berdua akan mengunjukkan ilmu silat yang sebaik-baiknya supaya penonton merasa puas. Nah, pergilah kau layani dia. Terima kasih atas perkenan Po Chiu, kata Hui Seng yang lantas menghampiri panggung Lui Tai. Dengan sekali anjur saja badannya telah melayang dan sebentar lagi ia sudah berhadapan dengan Kong Su Jin dengan mati melotot. Kong Su Jin lihat wajahnya Hui Seng Kang yang hitam legam ditambah dengan mati yang kejam dan licik, maka pikirannya ia harus berhati-hati melayaninya orang ini. Setelah ia bersedia, lantas mempersilahkan lawannya menyerang. Hui Seng Kang tidak sungkan-sungkan lagi, lantas gerakan tangannya menyerang. Betul hebat tenaga dalamnya orang Shi Hui itu, karena serangan dengan telapakan tangannya itu telah perdengarkan suara wut-wut yang hebat sekali. Kong Su Jin tidak mengira bahwa tenaga dalam dan luarnya Seng lawan ada demikian lihai, maka ia berikan perlawanan dengan hati-hati, supaya dalam sepuluh gebrakan saja ia sudah dapat menjatuhkan lawan-lawannya. Hui Seng Kang melihat Kong Su Jin tak berani menyambut keras lawan keras, maka ia terus melancarkan serangan yang bertubi-tubi, hingga penontonnya dibikin kagum oleh ilmu silatnya yang lihai. Kong Su Jin terus didesak. Kelihatannya dengan susah payah ia dapat menangkis serangan lawannya. Hal mana telah membuat hatinya Seng Adik Kong Su Tek berdebaran melihatnya. Ia sangat menguatirkan kekalahan engkonya. Hu Chong yang duduk tidak jauh dari Kong Su Tek sudah keluarkan ejekannya dan menghina. Orang Seng Kong itu hanya sebegitu saja kepandainya, aku kira tidak sampai 30 jurus ia sudah harus mencium papan sedikitnya kalau tidak terpental jatuh ke bawah luitai, hahaha. Kong Su Tek merasa tertusuk hatinya oleh kata-kata Hu Chong yang menghina, akan tetapi ia tidak sempat meladeni orang shilhu itu karena perhatiannya dibikin gelisah oleh pertandingan di atas panggung. Engkonya kelihatan terus-terusan didesak oleh lawannya, hingga ia hanya dapat menangis tetapi tidak dapat membalas menyerang. Kong Su Tek diam-diam merasa heran bahwa engkonya hari ini bertanding telah unjukkan kepandainya yang jelek sekali. Apakah Seng Engko itu tidak enak badan, entahlah tapi ia diam-diam sudah menyiapkan dirinya kalau kiranya yang saudara tua itu dikalahkan oleh Hui Seng Kang, ia akan naik panggung untuk menebus kekalahan engkonya. Kong Su Jen hanya mengandalkan ilmu mengentengi tubuhnya saja antuk saban-saban meluputkan diri dari serangannya Hui Seng Kang yang dirasyat. Semakin lama Hui Seng Kang tampak semakin gesit dan lincah, ilmunya beberapa macam seperti gaya kepelan kilat semua kuli berbareng membunyikan tambur, angin puyuh menyapu dedaunan, dan sebagainya telah diperlihatkan dengan baik sekali. Karena mana Kong Su Jin jadi terdesak terus-terusan, sampai terdesak ke pinggir Lui Tai hinggi Kong Su Tek yang melihatnya semakin tidak enak hatinya. Hei sahabat jangan lemas begitu semangatnya. Bangun sedikit, kenapa sih demikian terdengar Huchong mengejek pada Kong Su Jin. Hatinya sudah kegirangan, bahwa kawannya Hui Kang berada di atas angin. Kong Su Jin khawatir melihat darinya sudah kepepet begitu, tapi lawannya juga merasa gelisah karena sampai sebegitu jauh masih belum dapat menjatuhkan musuhnya yang sudah hampir tidak berdaya menangkis serangan-serangannya yang hebat. Pertandingan masih berjalan terus dengan seru, masih Kong Su Jin tidak mau menyerah kalah meski sudah tidak berdaya kelihatannya. Tiba-tiba terdengar suara Hui Seng Kang membentak, disusul oleh serangannya yang dirubah. Kali ini ia menggunakan gaya pukulan Piao Su membalikan kereta, suatu serangan hebat, tapi Kong Su Jin masih dapat meluputkan diri dengan suatu tangkisan memotong dari samping. Hui Seng Kang penasaran masih belum dapat memukul rubuh lawannya, lalu ia keluarkan serangannya yang paling berat, tipu pukulan yang dinamai. Penaga sakti membelah gunung Ho Asan, telapakan tangannya dimiringkan, persis. Seperti golok ia menyerang hendak membelah kepala musuhnya. Melihat hebatnya serangan, Kong Su Jin terpaksa kerahkan seantara kekuatannya dan menangkis serangan dasyat itu. Terdengar suara pra-a-ak lantas badannya Kong Su Jin seloyongan dan hampir jatuh di lantai Lui Tai. Ia masih bisa pertahankan diri. Hui Seng Kang sudah mau susulkan serangannya dengan satu tendangan dan telapakan tangan yang dilakukan berbareng dari bawah mengarah perut musuh, akan tetapi baru saja lututnya ditekuk laurungkan serangan demikian, dikuatirkan lawannya mahir dengan tipu pukulan itu, nanti kesudahannya seperti senjata makan tuan. Dengan cepat ia merubah gaya serangan tadi, ia menendang sambil miringkan badannya. Kong Su Jin tahu gaya serangan ini, maka secepat kilat ia balas menyerang dua kali, hingga lawannya gelagapan. Saat itu pertandingan sudah berjalan 30 jurus dinyatakan seri keduanya lompat mundur untuk mengasoh sebentaran, untuk dalam babakan selanjutnya pertandingan dilakukan dengan menggunakan senjata.